Bismillahirrahmanirrahim 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 Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat Di dalam rita Allah bersama Rasulullah Dan semakasih Allah yang lainnya Aku dapat WA dari seorang ulama Di Kaltim Nah ini begini Kita baca kain ya Di Kutai Kertanegara Kutai Lama Ini berarti Kaltim ya Juga ada dugaan pemalsuan kuburan Dan upaya bin Yahya Isasi Karena kuburan Tunggang parangan di Kutai Timur Menjadi Habib Hasim Bin Musayyah Bin Yahya Tunggang parangan itu sendiri adalah Termasuk penyebar Islam pertama Di Kerajaan Kutai Kertanegara Sudah ada jurnal ilmiah Yang mengungkap siapa dan dari mana Asal tunggang parangan itu Menurut data primer Manuskrip Salasilah Kutai Yang disimpan di Jerman Tapi sekarang sudah berubah menjadi Bin Yahya Tentang Jadi tunggang parangan Itu nanti di Saya tadi googling itu Tunggang parangan Yang memang sudah diubah menjadi Habib Hasim Bin Musayyah Bin Yahya Bin Yahya Di Bin Yahya Padahal tunggang parangan itu Beliau berdakwah di Kutai itu Pada tahun 1500an Abad ke-16 Nah Habib Habib Yaman Ba'alawi Termasuk Bin Yahya itu Itu baru masuk Indonesia Itu abad ke-18 Abad ke-18 Sedikit Kemudian yang Masif itu 19 dan Abad ke-20 Jadi kalau abad ke-16 itu belum Itu belum ada Habib masuk Dari Yaman itu gak ada Duriatu Rasul yang datang ke Nusantara Pada abad Sebelum abad ke-18 Itu Itu berasal dari Bukan Yaman Itu loh Dan Habib-Habib Yaman kan memang bukan Duriatu Rasul Habib-Habib Yaman itu Mulai berdatangan di Indonesia Pada abad ke-18-19 Didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda Pemerintah penjajahan Belanda VOC Sebagai pegawainya VOC sebagai pegawainya penjajah Untuk menundukkan perlawanan umat Islam kepada penjajah Belanda Mereka dilebeli Habib Dilebeli Keturunan Nabi Dan mereka sebutannya Kapiten Arab Padahal bukan orang Arab Uji DNA kan menyatakan mereka Orang Arab aja bukan apalagi keturunan Nabi Uji DNA mereka menunjukkan bahwa mereka itu beraproge Berasal dari Kaukasia Askenazi Yang menganut Yang sebagian besar hari ini menganut Yahudi Jadi mereka keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia Yang sekarang bikin negara Israel itu loh Yang mereka itu juga membunuhi Yahudi asli keturunan Nabi Yaakob Jadi ini juga Anu ya Apa itu Kembali ke ini Ke Tunggang Parangan Tunggang Parangan itu jelas itu Itu beliau berdakwah aja pada Di Kutai itu Mengislaman Kutai itu pada Tahun 1500an sekian gitu Ini ada anunya juga Papernya juga ada Di Jurnal Ilmiah Jelas gitu ya Jadi di Bin Yahyakan itu siapa yang nyuruh Itu kalau orang-orang Kaltim Terutama ulama-ulama Tuhan Guru Tidak bersuara Membiarkan Penyesatan ini terjadi Ya bisa katulahan Bisa katulahan Bisa katulahan Sudah meninggal Sudah wafat aja Masih di Belokkan nasabnya itu gimana Tidak mungkin Bernasabin Yahya itu Tidak mungkin Kalau di Apa itu Di Coba nanti Dilihat aja lah Di Ini ya Di apa Di Jurnal Ilmiah Bisa googling juga Siapa itu Tunggang Parangan itu Jadi jangan duraga Sama Tunggang Parangan Orang Kaltim itu Karena berkat beliau Berkat Sidin itu Kalian itu Mengenal Islam Dan sekarang Tunggang Parangan itu Dibelokkan nasabnya Diba'alawikan Dijadikan Apa Habib Hasim Bin Musayyah Bin Yahya Kalian kalau diem ya Celaka semua Katulahan semua Udah loh Udah lah berhenti Jadi takut gitu Jadi penakut sih kalian Kenapa sih Gak seperti zaman dulu Orang-orang Orang-orang Orang tua kalian itu kan Pemberani-pemberani semua Sekarang kenapa kalian jadi takut Sama Yahudi Bangkit dong Bangkit Jangan banyak alasan Tapi ya terserah Saya kan orang Jawa Saya gak mau ikut-ikutan Itu urusan kalian Kalau katulahan juga kalian Bukan saya Bukan orang Jawa Di Jawa itu Sudah bangkit semua kan Habib udah gak laku Semua 70% lebih Orang sudah paham Bahwa Habib itu Bukan keturunan Habib Tapi keturunan Yahudi Askenazi Dulu awalnya kan juga Gak ada yang berani Ulun kan yang pertama kali Kenceng teriak itu Ini gak bisa lagi Hitam putih Ini sudah jelas Ini kajian ilmiah Ilmu nasab Ilmu kitab nasab Ilmu DNA Ilmu sejarah Udah semua mengkonfirmasikan Bahwa Habib-Habib Ba'alawi itu bukan Duriat Nabi Nah ini Tunggang parangan Juga dihabibkan Kalian kok diam Itu gimana Man khusana falai samina Saya ulang-ulang hadis ini Siapa yang menipu kita Kata Rasulullah Itu bukan golongan kita Jangan ikut-ikutan menipu Umat Rasulullah Dengan klaim-klaim yang gak benar Seperti ini Hidup kita sebentar Mati nanti Gak malu sama Rasulullah Gak takut sama Allah Itu ya Ya bangkitlah Wahai saudara-saudaraku Saatnya kalian Bukan hanya diem aja Apalagi berselingkuh Dengan Habib-Habib itu Oke Wallah maaf Tariq Merdeka Sampai jumpa